Satgas COVID-19 mengingatkan agar warga tetap disiplin protokol kesehatan menjelang Ramadan 2022. Dengan pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, kebiasaan buka puasa bersama atau bukber nantinya sudah bisa dilakukan hanya saja dengan beberapa catatan. Juru bicara Satgas COVID-19, Wiko Adi Sasmito, menjelaskan sebagai contoh bukber dilakukan sambil menjaga jarak. Selain itu, tidak perlu juga mengobrol dan jangan lupa cuci tangan. Satgas COVID-19 bekerjasama dengan Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah berusaha memastikan bahwa masyarakat memahami situasi COVID-19 di lingkungan masing-masing. Setiap daerah mungkin memiliki level PPKM yang berbeda, sehingga semua pihak diharap bisa saling mengingatkan.